Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke temennya kali ini kita akan belajar bersama ya Bagaimana cara ganti baterai HP Samsung a01 atau lebih lengkapnya itu Samsung a015f ya bisa dilihat tampak samping itu kelihatan baterainya sudah bisa kembung ya temennya bisa dilihat seperti ini jadi kalau enggak segera diganti bisa mendorong LCD dan akibatnya LCD bisa becah temennya bisa dilihat ini kita cek dulu tipenya Oke jadi ini tipenya adalah Galaxy a01 atau a015f ya temennya bisa dilihat ya temennya jadi gimana cara mengganti baterainya Oke seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin Oke langsung saja kita matikan dulu ya temennya ya siapa tahu temen-temen penasaran pengen ganti sendiri ya jadi seperti ini nanti caranya saya harap jangan di skip biar tidak legal pamit temennya bisa dilihat ini tampak samping atau belakang sudah kelihatan sangat jendol sekali ini jadi sangat bahaya sekali kalau enggak segera diganti bisa nomor LCD yang berakibat bisa pecah LCD nya nah ini bisa dilihat ya sangat gembong sekali ini nah ini jadi kalau baterai temen-temen atau HPnya itu sudah jendol bagian belakang itu bisa dipastikan baterainya gembong banget temennya harus segar segera diganti kalau enggak segera diganti nanti bisa nomor LCD dan bisa pecah Oke simak terus ya temennya jangan di skip biar tidak gagal paham seperti biasa kita lepaskan dulu sim tray nya ya untuk mengeluarkan sim tray nya ini ada di sebelah kanan nah ini kita keluarkan dulu dan tentunya seperti biasa kita buka back cover nya caranya kita melepaskan dari selah sim tray ini atau tempat kartunya ini ya karena lewat sebelah situ lebih mudah tentunya ini baterai tanam ya temen-temen yang ganti baterainya ini ya baterai tanam itu karena dia tertutup dengan back cover seperti ini kita buka dulu ikutin saja jangan sampai dipaksa ya bisa pecah nanti atau patah nah seperti ini sangat mudah sekali kita turutin saja seperti ini ya ikutin pakai kuku gini ya Oke pelan-pelan saja jangan sampai di paksa nah ini sudah terbuka sangat mudah sekali untuk membuka back cover Samsung A0 15f ini temennya bisa dilihat sudah terbuka selanjutnya kita lepas-lepaskan dulu bautnya temen-temen ya ya siapa tahu temen-temen pengen ganti sendiri ya jadi seperti inilah caranya nanti temennya sangat mudah sekali temen-temen bisa cek sendiri nanti di toko online atau beli di toko gitu ya harga baterainya itu ya beli baterainya nah ini bisa dilihat yang sudah sangat gembong sekali tentunya ini enggak enggak awet ya kalau sudah gembong seperti ini bisa dilihat ini lama-lama bisa dorong fleksibel atau LCD bisa pecah ya oke langsung saja kita lepas-lepaskan dulu bautnya temen-temen ya sekali lagi terima kasih buat yang baru gabungnya jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya tentunya kita belajar sama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke kita lepas dulu kita percepat ya temennya biar tidak kelamaan oke bisa dilihat sisa satu lagi pokoknya ya karena kalau enggak dipercepat bisa lama nah ini kita congkel seperti ini ya pelan-pelan saja ini tutup mesinnya kita keluarkan dulu kita lepaskan dulu bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita lepas ini apa konektor baterainya atau fleksibel seperti ini ya dan ini adalah konektor LCD-nya fleksibel LCD-nya hati-hati jangan sampai ketarik atau kesenggol bisa sobek ini ya fleksibel LCD-nya ini Oke sudah terbuka selanjutnya kita bisa gunakan seperti ini ya poneng arah ini bekas wadah baterai-baterai dia kita kunting selanjutnya nanti bisa kita gunakan ini ini juga kalau kalian ada kepi atau scrub itu namanya lebih mudah makanya itu untuk congkelan pertama kita gunakan kepi atau scrub ini seperti ini pelan-pelan saja jangan sampai dipaksa karena nanti bisa pecah itu LCD-nya nah ini bisa dilihat untuk mencari selah saja ya karena kalau lem dari baterai Samsung ini sangat kuat sekali lemnya itu hampir full ya kita bisa gunakan minyak kayu putih seperti ini kita kasih sedikit saja di plastik yang sudah kita ini gunting kita oleskan seperti ini untuk memudahkan membuka lem ya lem dari baterai ini bisa dilihat pelan-pelan saja jangan sampai saya mendorong kuat-kuat nah seperti ini bisa kita gunakan scrub lagi nah ini yo sambil ngotot tapi sambil ditahannya temennya biar enggak terlalu kuat mendorong ke LCD-nya ya karena bisa pecah nanti pelan-pelan sampai jangan sampai nyenggol fleksibel ini ya Oke kita gunakan seperti ini pulang-pelan lagi sampai nanti sudah mudah ditarik baru kita tarik ya oke bisa dilihat sudah hampir lepas oke kita lagi pulang lagi seperti awal tadi kalau pakai scrub ini enak ya atau kepi ini nengar apalah jeneng nah seperti ini pelan-pelan saja oke kita ulangi dari sebelah lagi nah ini sudah mulai mau terbuka ya hati-hati jangan sampai kesenggol sama fleksibelnya bisa patah kita tarik ini ya kalau sudah kelihatan tinggal dikit lagi lemnya gitu ya bisa kita tarik seperti ini pelan-pelan saja bisa dilihat ya lemnya itu sangat hampir full yaitu nah ini lemnya padraanya sudah kembung dan tentunya empuk ya kalau sudah enggak awet lagi ya kalau udah sewaka kayak kita singgirkan dulu ini dan ini contoh buat ini ya nah ini sangat jendol sekali ini sudah ampuk nah ini lemnya lemnya keliling ini ya beda sama lem HP baterai Xiaomi hanya kanan-kiri saja seperti ini kalau di HP Xiaomi ya ini Xiaomi BN45 Redmi 5 bisa dilihat ya sangat tebal sekali lem dari baterai Samsung ini Oke kita kasih baterai cabutan nori kita kebetulan ada cabutan nori ya kita kasih ini kalau teman-teman nanti penasaran dengan harganya bisa dicek ya di tokon line Oke jauh sekali ini bedanya ya yang satunya ini sudah sangat gembong sekali ini selanjutnya tinggal kita pasang atau kita tes dulu ya Apakah baterai yang gantian ini normal ini tentunya masih bagus karena dia ori cabutannya bukan beli dari toko nah ini kita ratakan dulu yang buat mau dipasang ini Oke kita tes dulu kita pasang di sini sebelum kita pasang langsung ya Apakah baterai ini ini memang masih bagus kita coba dulu temennya nah ini ini yang lama sebelah kiri ini udah ampuk untuk bener itu kembung Oke selanjutnya langsung saja kita pasang untuk kita tes ya Apakah masih bisa karena ini simpan anda lama ya kita coba dulu kita presisikan masangnya jangan sampai ngendor tapi ini untuk sementara ya kita tes dulu kalau memang nanti sudah ada isinya atau bagus baru kita pasangkan Oke bisa dilihat sudah terpasang semua baterai dan konektor LCD nya ya selanjutnya kita tes kita casya ada hasinya enggak ini soalnya sudah lamanya enggak dipakai baterainya Oke kita tunggu Hai tampakkan nanti sudah ada isinya sangat lama sekali ini kita tunggu saja Oke kita tunggu nah ini ternyata sudah ada isinya tiga persennya tentunya bisa dilihat Oke jika sudah bisa dicas seperti ini atau bisa ngisi selanjutnya langsung saja kita cabut ya kita pasangan lagi kita kita lem ya karena jika sudah bisa dicas itu dipastikan masih normal ya nanti bisa langsung kita pasangin semuanya selanjutnya kita lepas lepaskan dulu baterai dan LCD nya bisa dilihat kita kasih lem sedikit ya biar kuat atau enggak gerak atau bisa kasih double tip ya temen-temen ya kalau enggak ada lem LCD kita kasih dikit-dikit saja untuk ini yang penting bisa enggak enggak gerak lagi gitu ya kita kasih dua titik seperti ini saja dikit-dikit selanjutnya bisa kita pasang lagi nah ini enggak usah banyak-banyak temen-temen ya bisa dilihat cuman dua titik selanjutnya kita rekatkan lagi kita geser-geser seperti ini biar merata oke kita pasang lagi selanjutnya LCD nya kita pasang juga ya ini pastikan semuanya presisi jangan sampai ada yang miring atau enggak pas gitu ya Oke selanjutnya bisa sambil kita tutup lagi mesinnya tutup penutup mesin ini kita pasang lagi nah ini kita pasang lagi tutup mesinnya pelan-pelan saja jangan sampai ada yang miring Oke kita pasangkan dulu ya kita pasangin lagi kita pasang lagi bawahnya kita percepat sedikit biar tidak kelamaannya temennya bisa dilihat seperti ini Oke tinggal satu lagi dan selesai temen-temen bisa dilihat seperti ini selanjutnya bisa kita cek cek lagi ya apakah sudah benar-benar pas dan tentunya selanjutnya kita pasang lagi back covernya nah ini pelan-pelan saja jangan sampai keliru atau ada yang nyelip ya oke pelan-pelan saja jangan kuat-kuat neken dari LCD nya ini bisa bahaya nanti ya oke nah ini pelan-pelan saja bagian atas nah sudah bisa tertutup ya temennya bisa dilihat selanjutnya kita pasang lagi nih sim tray nya ya jangan sampai ada yang kelupakan temennya antena dan lain-lain pastikan semuanya sudah terpasang rapi semua selanjutnya bisa langsung kita tes kita coba ya kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim nah ini Samsung Galaxy A01 ya sambil dicas juga bisa Samsung Galaxy A01 atau lebih tepatnya itu sma015f temennya dan kita tunggu dan sekali lagi temennya terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya kita belajar bersama di channel channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin Oke kita percepat sedikit saja biar tidak kelamanya Oke kita tunggu sebentar lagi temennya nah ini bisa dilihat sudah hidup temennya jadi seperti nilai temennya proses bagaimana cara cara ganti baterai di HP Samsung sma015f temennya jadi seperti inilah semoga nantinya video ini bisa bermanfaat temennya ini bisa dilihat di casus juga sudah nambah tentunya saya harap jangan di skip ya temennya biar tidak agak paham dan tetap hati-hati jangan sampai fleksibel dari LCD itu ketarik bisa sobek temennya oke bisa dilihat sudah nambah juga itu itu di casus ya Oke gitu saja sekali lagi terima kasih temen-temennya yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi ta'walidah dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax